Kasus pembunuhan bayi berusia 9 bulan dirampung oleh ibu kandungnya sendiri membuat ayah bayi FH 35 tahun kaget. FH tak menyangka istrinya membunuh buah cinta mereka. Istri FH, AO, 35 tahun, membunuh bayinya Kartika Sojirahayu bersama MA, 40 tahun selingkuhannya. FH menuturkan warga sekitar rumah mertua AO, sempat melihat istrinya mondar-mandir di depan rumah seusai maghrib. Ia menuturkan sebelum kejadian, istrinya pamit ke rumah kakaknya di Kelurahan Kebonjerut, Kejamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. FH menuturkan istrinya pergi membawa anaknya pada Sabtu 6 Februari pukul 11 siang. Kemudian pada pukul 4 sore, AO menelepon FH, mengabari akan menginapi rumah kakaknya. FH menuturkan tetangga rumahnya sempat melihat AO, menggendong bayinya dan mondar-mandir di depan rumah ibunya. Ia menduga saat mondar-mandir itu bayinya sudah tak bernyawa lagi. Dalam penuturannya, FH menuturkan kemungkinan istrinya takut sehingga seusai menitipkan bayi langsung pergi keluar rumah. FH mengaku tak memiliki masalah dengan istrinya. Bahkan pada minggu 7 Februari pagi, ia juga sempat mengobrol dengan istrinya. Sebelum mengetahui fakta sebenarnya, FH menduga anaknya meninggal karena jatuh dari tempat yang tinggi. Menurutnya, sang istri takut untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Kabosek Teluk Betun Selatan Komisaris Hari Budianto menuturkan, AO melakukan pembunuhan bersama selingkuhannya MA, 40 tahun. Rencana pembunuhan terhadap bayi tersebut sudah direncanakan oleh pelaku sejak November 2020. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 6 Februari, pukul 4 sore. Pelaku AO meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke rumah seorang kerabat. Hari menuturkan hal itu merupakan modus AO untuk bertemu MA yang sudah menunggunya. MA dan AO kemudian bertemu dan pergi ke sebuah indekos milik satu diantara rekan MA di Jalan Yasudarso, Kecamatan Bumiwaras. Di lokasi tersebut, AO mencampurkan beberapa ramuan untuk diberikan kepada korban. Ramuan yang berisi minyak rambut, gula merah, dan asam jawa tersebut diminumkan kepada korban hingga membuatnya kejang. MA juga menutup hidung korban sehingga membuat anaknya itu kehabisan nafas. Kedua pelaku sempat membawa keliling korban yang sudah meninggal. AO juga sempat menitipkan korban ke rumah mertuanya di Kelurahan Talang Banar Lambung pada Minggu 7 Februari. Pelaku tega menghabisi nyawa bayi 99 itu lantaran beredar kabar. Bayi Kartika mirip dengan selingkuhan AO. Saat bayi Kartika lahir, warga sekitar rumah AO berpendapat bayi tersebut mirip dengan pelaku MA. Untuk meredam isu itu, MA lantas perencana membunuh bayi tersebut. Keduanya diketahui menjalani hubungan asmara saat AO tengah mengandung Kartika di usia 5 bulan kehamilan. Saat itu, isu bayi Kartika memiliki wajah mirip dengan MA beredar. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenai pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!